Assalamualaikum mas Waalaikumsalam om Ada apa nih? Haduh om Gawat 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 apaan sih? Gini loh Itu kompor guys yang baru kita beli kemarin Kok begitu saya bawa ke kampung apinya merah ya? Haduh malu-maluin om Haduh mas Mas Itu kan kompor baru Ya gak mungkin lah Udah lah jangan bercanda kamu Kalau kamu memang butuh duit Ya bilang saja gak usah dipake modus-modus kompornya itu merah segala Beneran om Saya gak bohong Bener Sumpah Suwer Apinya memang merah Yaudah Coba kamu buatin videonya Kirim ke saya ya Videonya udah aku buatin kok om Baru aja aku kirim sama sih om Coba tengok deh Oh iya Oh tunggu bentar ya Video kalian gak usah dimatiin ya mas ya Biar langsung saya kasih tau apa penyebabnya Gimana ya Ini ya Iyalah malah ketawa Gimana sih kamu ini om Orang bingung malah kamu ketawain Enggak gak Coba-coba bentar Ini memang beneran kompor kamu yang balut ya Ya kompor kulah Enggak Aneh aja loh Kok bisa begini ya merahnya Ini kompor gas atau obor sih Obor Oban nyamuk Hai semua Nah kali ini saya akan membahas sebuah komponen yang ada di dalam kompor gas Yang namanya setelan angin Nah setelan angin ini apabila bergeser Akan membuat kompor gas yang baru Akan berubah apinya menjadi merah Nah apa itu setelan angin Dimana posisinya Dan bagaimana cara kerjanya Ini dia Oke sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang komponen yang namanya setelan angin Saya akan sedikit cerita dulu Hal yang mendasari saya Untuk membuat video ini yang bertemakan tentang setelan angin Nah bagi kalian yang tidak ingin mendengarkan cerita saya Karena mungkin terlalu bosan Ya silahkan Silahkan skip dan tonton videonya Mulai dari unit yang ini Nah tapi kalau kalian ingin tahu tentang detail pembuatan video ini Serta mau tambah pengalaman tentang sebab-akibat yang menyebabkan Seperti di judul tadi Api yang ada di kompor gas baru berubah jadi merah Nah silahkan tonton videonya dari sekarang Dan jangan di skip Oke Nah langsung saya cerita nih ya Jadi kemarin itu ada seorang teman kita Yang berkomen di salah satu video saya yang ini Nah namanya itu Fajar25 Ya Dia bertanya kepada saya Yang isinya seperti ini Kalau kompor baru beli nyala merah Gimana ya Pak Langsung saya berpikir ya Nah pada dasarnya kalau yang namanya perusahaan itu berkaitan dengan api merah Itu pasti banyak dialami oleh kompor-kompor yang usianya mungkin sudah di atas setahunan ya Nah bisa juga sih di bawah setahunan Tapi biasanya pemakaiannya pasti ekstrim Nah kalau kompor gas baru itu ternyata apinya merah Berarti ada hal yang telah terjadi Langsung saya jawab untuk kompor yang baru beli dan baru pertama kali dinyalakan langsung merah apinya Berarti ada yang mungkin tanpa sengaja menyenggot setelan anginnya hingga berubah Solusinya mesti disetel ulang Nah kemudian karena tema pembahasan tentang setelan angin belum ada saya buat Saya juga berkirta sama dia bahwa kalau memungkinkan hari ini coba akan saya buatkan videonya Namun entah kenapa sambil bekerja pada saat itu Saya malah terkonsen dengan komentar dia barusan tadi tuh ya Bercerita tentang hal yang baru Tentunya kan persepsi manusia ini kan beda ya Apalagi yang namanya manusia Indonesia Kalau dibilang baru Apakah baru belum pernah dipakai Dia tidak terangkan Benar kan Nah pada dasarnya bisa saja kan Baru seminggu dipakai Baru sebulan dipakai Baru setahun dipakai Benar gak? Hal itu yang kembali membuat saya berpikir Jangan-jangan seperti itu Bahwa kompornya bukan baru dibeli dan baru pertama kali itu dinyalakan Jangan-jangan sudah seminggu dibeli Dan ternyata ada sesuatu yang terjadi Saya tambahin komentar di bawahnya Oh iya ada yang lupa Ngomong-ngomong Om Fajar sudah coba periksa dan bersihin cup burnernya belum? Ya cup burnernya itu adalah di bagian atas burner yang bisa dilepas itu ya Ya siapa tahu walaupun baru bisa saja kan terkena tumpahan, masakan, dan bergerak Nah itu sesuai dengan pikiran saya dan langsung saya petikan Jadi silahkan periksa dan bersihkan cup burnernya Saya tunggu jawabannya Nah nanti jika masih ada kendala lain Jangan sungkan tulis di komentar Sekitar 1-2 jam kemudian Dia balas dengan komentar Bang saya pakai kompor Linai Turbo 172 GT Bagian kompor kanan yang ada api linnya Kompor merah bang Apa penyebabnya bang? Menanggapi dia yang serius Tentu saja saya juga harus serius juga ya Merahnya di bagian tengah Ya dalam kurung api lin atau api besarnya Coba foto dan kirimkan ke inbox FB saya Biar lebih jelas Mumpung saya libur Alaman FB saya lihat di kolom deskripsi Dia jawab tidak berapa lama Bang aku nggak pakai Facebook WA yang di deskripsi channel abang aktif nggak? Berarti kan dia langsung mau ke nomor wala saya Ya udah lah saya bilang aktif Silahkan aja dikirim Nah saya tunggu-tunggu-tunggu lagi 1 jam, 2 jam, 3 jam Sampai akhirnya hampir jam 6 sore Barulah berbunyi hati saya kembali Nah saya lihat ada nomor yang tidak dikenal Yang langsung mengirimkan satu gambar Yang ini Ya dan sebuah video yang ini Kalian lihat ya Nah apinya benar-benar merah ya Melihat seperti ini Kesimpulan saya semakin bulan Bahwa kompor gasnya yang saya lihat Kalau dari video ini memang benar-benar baru Sepertinya ada permasalahan dengan setelan angin Nah langsung saya menuju ke dapur Mau ambil gambar yang namanya setelan angin Nah tapi ternyata Istri saya lagi masak Bingung kan Sementara sudah mau maghrib Tapi udah lah langsung saya jawab Melalui yang sama Saya bilang Tunggu ya Fajar ya Istri saya lagi masak Ya Saya bilang nanti akan saya buatkan videonya Kemudian Setelah 5 menit Saya pikir Istri saya pasti sudah siap masak Karena tadi tinggal Hanya membaris-bariskan saja Saya kembali ke dapur Ternyata Pekerjaan dia sudah siap Tapi rupanya ada pembeli yang datang Nah terpaksa Menunggu lagi Langsung saya bisikkan sama istri saya bahwa Nanti kalau sudah siap masak Tolong jangan Dilayani ke tangan dulu sebentar Saya mau ambil gambar kompor gasnya Nah begitu sudah perkosong Langsung saya balik kompor gasnya Kemudian saya rekam Saya tunjukkan sama si Fajar Yang ini dulu yang namanya setelan angin Bagaimana cara kerjanya Dan bagaimana cara nyatelnya Nah setelah siap Langsung saya kirim ke si Fajar Di dalam video itu juga saya bilang sama dia Nanti kalau kamu sudah tes Kamu setelan anginnya Jangan lupa hasilnya Kamu kirim juga videonya sama saya Oke Jadi kalian tahu ya Asal-muasal yang mendasari Pembuatan video ini Apa sih yang menyebabkan Setelan angin bisa berubah Setelan angin bisa berubah Yang pertama itu Bisa jadi perubahan pada saat Pengemasan di pabrik Nah kemungkinan bergeser yang kedua adalah Pada saat di toko Apabila barang yang kita beli adalah Barang pajangan Ya mungkin dicoba-coba orang Yang mungkin diputar balik orang Ya karena ingin melihat bagian dalamnya Bisa saja Setelan anginnya juga bergeser ya Kemudian di rumah juga pada saat kita pasang Atau mungkin kita minta bantuan orang Pemmasan bisa saja setelan angin ini bergeser Lalu setelan angin itu Yang mana Nah sebelum kita bahas ke situ Saya terangkan dulu ya Yang namanya setelan angin Karena penting apa tidak Untuk merubah setelan angin Tergantung dulu kondisi kompor gas Setelan angin ini Fungsinya adalah Untuk mengatur campuran Antara gas dan angin Agar komposisinya pas Karena kalau komposisinya tidak pas Misalnya kebanyakan angin Atau angin tidak ada Berdampak pada api yang keluar dari burunnya Makanya kita harus paham fungsinya Jadi pada dasarnya setelan angin Tidak perlu dirubah-rubah Kalau memang pada saat kita beli kompor yang baru Begitu dinyalakan dan nyala apinya bagus Tidak perlu dirubah Apa setelan angin itu bisa kita ubah? Ya yang pertama Kalau seperti tadi ya Keadaannya Kalau ternyata Pada saat begitu kita nyalakan kompor yang baru Dan ternyata apinya benar-benar merah Ya silahkan disetel setelan anginnya Tapi kalau tidak Seperti tadi tidak usah disetel setelan anginnya ya Nah yang kedua Apabila pada saat kita memperbaiki kompor kita yang lama Yang lama benar yang merah Dan kita telah berusaha untuk membersihkan Namun apinya tidak sempurna biru Ada mungkin yang tinggi sebelah Nanti akan kalian tahu sendiri Kalau pada saat membersihkan kompor Bisa saja terjadi apinya itu tidak merata besarnya Nah disinilah fungsi kalian untuk menyetel setelan angin Untuk menyetel setelan angin sebenarnya gampang Ya tinggal kalian balik kompor gas kalian Nah setelan angin itu adanya disini Ya kalian lihat gambar ini dan video ini Setelan angin itu berdekatan dengan ujung corong burner Jadi sebelum ke burner itu ada setelan angin Dan setelan angin itu bentuknya ya bermacam-macam ya Ada yang tuasnya panjang Ada yang tuasnya pendek Tapi yang jelas kalau semua kompor gas itu pasti ada setelan anginnya Untuk merubahnya tinggal kalian geser ke kanan dan ke kiri Sampai jumpa setelan angin yang pas Nah lalu muncul pertanyaan Om bagaimana dengan kompor gas si pajar tadi Yang telah dirubah setelan anginnya Nah ini video yang dia kirimkan Loh om itu kompor gasnya kok masih ada merah-merahnya apinya? Ya benar setelan angin tidak serta-merta membuat api itu kembali menjadi biru Karena pertanyaannya sudah kalian bersihkan belum kompor gasnya Jadi untuk memutuskan apakah perlu menyetel setelan anginnya Sebelumnya kalian bersihkan dulu kompor gas kalian yang apinya merah Nah bagi kalian yang bingung bagaimana cara untuk membersihkan kompor gas yang apinya merah Silahkan tonton dengan mengklik tulisan yang ada di atas sini ya Oh iya jangan lupa kalian klik dan kalian tonton juga koleksi video saya yang ada di sini Di sini dan di sini Nah wajah saya yang ada di sini bisa kalian sentuh untuk subscribe Nah mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semua yang punya permasalahan dengan kompor gas yang baru dibeli dan apinya merah Jumpa lagi kita di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi